Kisah yang hampir sempurna Dengan sebutan apa aku harus menyebutmu? Aku tidak bisa menyebutmu sebagai mantan Karena untuk menjadi seorang mantan Harus ada hubungan yang berakhir Sedangkan kita tidak pernah memulai ataupun mengakhiri suatu hubungan Aku juga tidak bisa menyebutmu sebagai teman Karena aku sadar bahwa perlokuan seorang teman Seharusnya tidak seperti apa yang kamu lakukan kepadaku Hubungan yang ada di antara kita itu lebih indah dari hubungan pertemanan Tetapi kurang dari hubungan kekasih Apakah ada sebutan untuk itu? Bisakah aku mengatakan bahwa dulu pernah ada kita Walaupun tidak pernah ada hubungan apa-apa antara kamu dan aku? Apakah aku bisa menyebut apa yang aku rasakan kepadamu sebagai cinta? Cinta yang hampir terbalaskan olehmu Apakah cinta yang hampir terbalaskan bisa dikategorikan sebagai cinta? Bolehkah aku mengatakan bahwa aku telah kehilanganmu Meskipun tidak pernah sekalipun ku genggam tanganmu Apakah aku juga boleh mengatakan kalau aku telah ditinggalkanmu Walaupun aku tidak pernah memilikimu seutuhnya Aku memang tidak pernah memilikimu Namun hilangnya dirimu dari hari-hariku Telah membuat luka besar yang menganga di dalam hatiku Bukankah seharusnya aku baik-baik saja Kehilangan seseorang yang bukan milikku Terima kasih telah menonton!